Kepala Desa Nongan bersama Musbika Kecamatan Rendang beserta petani Subak Nongan Jinah tadi pagi melaksanakan kegiatan menanam padi bersama di Subak Nongan Jinah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang program pemerintah suasembada pangan serta meningkatkan hasil pertanian. Kepala Desa Nongan Wayan Daging mengatakan Subak Nongan Jinah memiliki luas 170 hektare dan terbagi dalam dua wilayah yaitu Tempek Daudesa dan Tempek Dangindesa dengan jumlah petani hampir 370 orang. Pada kesempatan ini Subak Nongan Jinah menerima bantuan 40 hektare menanam padi yang berupa benih padi 25 kg per 1 hektare, bantuan 200 kg pupuk kurea per hektare, serta 150 kg pupuk NPK per hektare. Menanam padi bersama ini menurut Wayan Daging sudah dilaksanakan sekitar 6 bulan yang lalu serta kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan menanam padi bersama kali ini melibatkan banyak pihak seperti Caman, Danramil, Kapolsek, serta UPTD, Pertanian Kecamatan Rendang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan hasil pertanian serta mengurangi urbanisasi. Kegiatan kami dari Desa Nongan yaitu penanaman padi bersama yang bertujuan yaitu untuk menunjang program pemerintah yaitu meningkatkan suas sembada pangan. Sudah program pertanian dilihat dari masyarakat itu programnya bagus dan meningkatkan hasil sudah barang tentu masyarakat kami tidak nanti bermondong-mondong ke kota. Sementara Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rendang, Gusti Ngurah Mudana mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat tahun 2015 dalam gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu. Pada kesempatan ini, Kabupaten Karangasa menerima bantuan seribu hektare menanam padi dan Kecamatan Rendang dapat seratus hektare tanaman padi. Kecamatan Rendang yang ikut dalam kegiatan tersebut memberi apresiasi, serta mendukung penuh kegiatan ini. Pekerjaan petani adalah sangat mulia. Pertama, untuk mendukung kegiatan program pemerintah dalam hal ini ketanganan pangan. Apabila petani sudah kuat, petani sejahtera, negara pasti kuat. Yang terpenting di sini, bersama TNI, bersama rakyat, TNI kuat, bersama rakyat, negara ini kuat. Kami dari pihak kepolisian sangat-sangat mendukung. Karena apa? Ya di sini salah satu unsur ya atau salah satu yang dapat meningkatkan sinergitas antara masyarakat dengan poli dan musbika. Kami mendorong dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar ini adalah upaya untuk meningkatkan suasana beras di Kecamatan Rendang. Dan tentunya kami sangat memotivasi masyarakat kami di Kecamatan Rendang agar melakukan kegiatan-kegiatan yang pertahanan ini.